Intro Kalau nyeritain perjalanan bisa sampai sekarang, pasti banyak lah gitu Tapi intinya apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah menjadi perjalanan, menjadi proses Itu justru yang membuat aku udah ada di posisi sekarang ini Yang paling penting adalah mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terus berkarya Terus bisa selalu dicintai oleh seluruh pencinta industri musik dangun Itu intas juga masih dalam ide kreatif di konser ini sendiri? Bareng-bareng, bareng-bareng sama kreatifnya, sama vokal director, sama Om Oni Pokoknya ini semua bener-bener kita remukan bareng-bareng gitu Pasti terlibat Harus terlibat Karena memang ini jujur sih ditanya deg-degan apa gak deg-degan banget Karena gimana ya muda-muda ya berharap sih nanti teman-teman yang udah pada beli tiket yang dateng Bisa menikmati apa yang akan ditampilkan terus khususnya bisa menikmati musik dangdut gitu Karena musik dangdut ini kalau bukan kita juga yang melestarikan siapa lagi itu dan yang pasti saya pribadi sangat-sangat bangga punya kesempatan untuk menggelar konser Dan membuktikan bahwa menjadi seorang penyanyi dangdut itu sangat-sangat membanggakan gitu Dan itu menjadi cita-cita saya dari kecil gitu dan Alhamdulillah bisa dititik sekarang ini berkat doa serta dukungan orang-orang persayangan yang ada di luar sana Jadi kalau boleh tau mungkin alasannya jadikan Nasar, Ungu dan Judika gitu Kolaborasi di konsernya apa sih mungkin alasannya Pengen jadi perempuan paling cantik Di atas panggung Gitu bener Sesimpel itu Jadi Salah satunya itu Jadi pihak sendiri gitu paling cantik di atas panggung gitu Tapi sama Kalau sama King Nasar itu belum pernah ada kolaborasi baik di atas panggung untuk nyanyi kita bener-bener berdua gitu sebelum ada Belum pernah Selain dulu, dulu tuh pernah sekali tapi udah lama banget gitu Terus yang kedua Pengen Pengen apa ya Ya siapa yang gak tau Kak Judika kalau nyanyi Kalau nyanyi pop udah gak usah kita tanya lagi Nyanyi dangdutnya kan keren banget gitu Ya kenapa enggak begitu pas begitu Apa tanya Kak Judika banggede Nyanyi di konser dede Wah dengan senang hati beliau sangat mensuput dan excited banget untuk bisa ikut berpartisipasi di konser ini gitu Terus Ungu apalagi gitu Aduh Apasya Begitu Tau dan kebetulan kita juga satu label jadi memang Akses untuk itunya tuh Untuk bisa berkolaborasi terus bisa terlibat di konser ini tuh Alhamdulillah sangat mudah Terima kasih untuk Payo karena sudah mempermudah itu gitu dan Ya pasti nanti bakalan ada lagu baru yang akan kita bawakan Lagu Resi Fit Ubu dan King Nasar Taman 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 tinggal ke sito sama apa ya Pak? apa sih? nanti akan menampilkan koreo-koreo gitu? ya dibikin koreo-koreo ada, nanti bakalan ada kan belum pernah ya, kayaknya aku belum pernah ke Jaipongan insya Allah di konser ini insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan lancar insya Allah nanti bakalan ada varian tradisional Jaipong sedikit tapi ngeliat kondisi lagi hamil akan membatasi gerak ngeliat kondisi yang lagi hamil sebenernya iya tapi insya Allah nanti disesuaikan gitu disesuaikan gerakannya dengan kondisi resis Kak Dek, ada rancumen yang diubah mungkin kalau diubah dalam konser ini seperti apa? sekitar 80% semua lagunya di aransimen di aransimen itu kostumnya sendiri peningkatan siap kostum ada berapa kostum? kostum desainernya insya Allah nanti akan dipakaikan oleh koko hianca nanti 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 akan pakai baju tradisional juga ya? nanti ya pakai baju tradisional juga berapa kostum Teh? total semuanya 3 kalau nggak salah persiapan udah berapa persiapan? persiapan udah udah mau selesai udah siap semua pokoknya udah udah tinggal udah tinggal latihan terakhir latihan terakhir nanti udah tinggal mendekat hamilis 3 atau hamilis 4 Lesti sampai 10 tahun ini masih depan paku pasti kan juga mungkin treatment untuk meraih depan paku itu seperti apa? masih pasti pasti mau nyanyi dimana pasti tetep aja ada rasa deg-degan cuman memang siasatinya paling ya konsentrasi aja sama fokus sama apa yang akan ditampilkan terus melihat semangatnya teman-teman yang udah pada beli tiket bukan hanya teman-teman Lesley Lovers atau Lesley Lovers tapi teman-teman yang di luar yang di luar jendre dangdut pun ternyata mereka banyak banget yang udah pada beli tiket gitu untuk mendukung dan pengen banget katanya menyaksikan konser dia pertama ada ritual khusus bernaik panggung? ya berdoa lah berdoa sama Mirfa doa dari orang tua dari suami dari keluarga eh mungkin ada di kota lain penyusul atau gimana gitu? doain aja mau dateng doain aja ini dulu atung-atung tapi nanti akan melibatkan Baby Ellen juga dengan konser gitu